Oke guys, balik lagi di channel gue hari ini, kita bakal bahas sebuah liburan ke Bali yang berakhir mengenaskan. Seperti apa kisahnya? Ayo kita bahas. Heather Mack lahir dari seorang komposer terkenal, yaitu James Mack, dengan istrinya yang bernama Sheila Van Wies Mack, yang merupakan seorang akademik sosialite. Mereka dikatakan merupakan keluarga yang bisa dibilang kalangan atas di kisaran Chicago, Amerika Serikat. Karena jika dilihat dari penampakan rumahnya aja, dari luar merupakan kayak salah satu rumah terbesar di kawasan itu, dan dikenal dengan biaya hidupnya yang tinggi, kesehariannya yang tinggi, gaya hidup yang tinggi, segala kebutuhannya pun terpenuhi. Heather Mack ini diketahui disayang banget sama kedua orang tuanya karena dia sendiri merupakan anak bungsu, satu-satunya dari keluarga ini, jadi dia sangat dimanja, apapun yang dia mau itu dibeliin, mau kemanapun dia dikasih. Dan sayangnya hal itu tidak berlangsung lama karena pada umur 10 tahun ketika keluarga ini sedang bersama-sama pergi ke Yunani, ayah dari Heather ini, yaitu James Mack, mengalami semacam penyakitnya kambu gitu, yaitu penyakit colon cancer. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, gak lama dia harus meninggal. Sekitar 9-10 tahun akhirnya dia bertambah dewasa, dia tumbuh bersama ibunya aja, ibunya sampai saat itu belum dikasih lagi. Nah setelah dewasa ini, si Heather Mack ini makin menimbulkan banyak masalah. Dia gak mau dengerin perintah orang tuanya, dia gak mau ngikutin aturan orang tuanya, dia bergaul di lingkungan yang salah yang mengakibatkan dia sering banget gak masuk ke sekolahnya. Terus dia surka ikut geng-geng gitu, bahkan walaupun dia punya uang, dia tetap ikut geng itu dan melakukan apapun yang dilakukan geng itu kayak mencuri dan lain-lain. Bahkan dia sering banget ketahuan nyolong uang ibunya, terus dia bahkan berbuat kekerasan fisik kepada ibunya. Kayak sampai ibunya itu sering banget patah tulang di tangan karena didorong dari tangga, digigit, dan lain-lain. Laporan yang masuk ke polisi itu sekitar 80 kali tindakan kekerasan yang dilaporkan ibunya terhadap anaknya sendiri ini. Tapi ya karena si Sheila ini masih menganggap si Heather ini anak kandungnya gitu ya, jadi dia gak pernah melaporkan untuk akhirnya dituntut. Jadi hanya cuman melaporkan kekerasan aja. Sampai ibunya ini sering curhat ke temennya ibunya ini lewat email yang mengatakan kalau misalnya dia takut suatu saat si Heather ini akan melakukan hal-hal yang tidak terduga lagi terhadap dia. Nah, untuk memperbaiki hubungan antara ibu dan anak ini, ibunya ini akhirnya mempunyai sebuah ide mereka berdua untuk jalan-jalan ke Bali. Yang dianggap sebagai tempat yang peaceful, nyaman, dan dapat memperbaiki hubungan ibu dan anak ini. Semuanya diarrange dengan baik sama si ibunya ini. Sampai dari pesawatnya, hotelnya, pesawatnya pun yang dipilih bisnis kelas dari Amerika Serikat ke Bali. Yang kira-kira satu tiket itu katanya menghabiskan 10.000 dolar. Tinggalnya juga dia milih tempat yang bintang 5, yaitu Hotel St. Regis yang ada di Nusa Dua, Bali. Dan kamar yang dipilih pun bukan kamar yang paling murah, tapi yang harganya ribuan dolar per malam. Dan di situ, ibunya ini sama anaknya ini sering banget ngapot foto ke sosial media dan di foto-fotonya itu nggak kelihatan kalau misalnya mereka ada pertengkaran dan lain-lain. Hanya terlihat sebagai orang yang ngeliburan dan have fun. Namun di balik ini, Heather ini memiliki rencana ternyata. Jadi si Heather ini punya pacar yang namanya itu Tommy Schaeffer. Nah Tommy ini tumbuh besar dari keluarga yang broken home. Dan awalnya si Tommy ini dikenal sebagai anak yang baik, banyak temen, dan pergaulannya ya normal-normal aja. Tapi makin tumbuh dewasa, entah pergaulan yang salah. Akhirnya Tommy ini tumbuh menjadi anak yang dijauhi orang-orang karena dirasa teman-teman ini bilang, si Tommy ini suka kayak membesar-besarkan masalah, terus suka ngomong tuh suka ngada-ngada, terus membesar-besarkan hal yang sebenarnya nggak ada. Ya semacam kayak dia sering ngibul gitu lah. Dari sinilah si Sheila, ibunya dari Heather ini nggak suka sama hubungan mereka berdua. Karena dianggap memberikan bad influence ke anaknya. Setelah hampir dua minggu kurang tinggal di Bali ini, ternyata ibunya ini dikagetkan dengan kabar bahwa Heather ini membawa Tommy ke Bali. Bukan hanya kaget akan kedatangan Tommy aja, tapi ternyata biaya semua tiket dan lain-lain diurus sama Heather menggunakan kredit kart ibunya, dan flightnya dia itu ke Bali seharga 12 ribu dolar Amerika. Jadi disitu suasana udah mulai nggak enak nih. Setelah sekitar 10 jam kedatangannya di Bali, Tommy ini akhirnya terlihat di CCTV mendatangi kamar hotel St. Regis Nusa 2. Dan di bawah bajunya di CCTV itu dia kelihatan menyembunyikan sesuatu, yang ternyata isinya adalah sebuah tempat buah yang terbuat dari besi. Dan terlihat kalau Tommy ini memasuki kamar yang ditempati oleh Heather dan ibunya ini, dan satu jam setelah itu diketahui di CCTV juga. Terlihat kalau dia bersama Heather mengeluarkan sebuah koper besar abu-abu, dan pelan-pelan didorong bersama, dan akhirnya dimasukkan ke sebuah taksi yang kebetulan parkir di deket hotel, dan ditaruh di bagasinya gitu aja, dan mereka pun kabur. Dan pada saat itu pak supir taksi kaget dong tiba-tiba di bagasi dia ada sebuah koper, tapi saat itu dia belum tahu siapa yang naruh kopernya. Jadi si bapak supir taksi ini itu bawa koper ini ke kepolisian terdekat, dan disitu barulah polisi membuka koper yang ternyata isinya adalah Sheila, yaitu ibu dari Heather ini. Dengan keadaan setengah telanjang dan tubuh dipenuhi dengan luka lebam akibat pukulan benda tumpul. Setelah polisi nyari tahu dari CCTV ternyata itu yang bawa Heather sama Tommy ini, pas dicari di hotel ternyata di St. Regis udah gak ada. Tapi polisi akhirnya nyari tahu dan akhirnya ketemu di sebuah motel yang jaraknya gak jauh dari St. Regis Nusa 2 itu. Keberadaannya ini diketahui ketika salah satu pegawai motel yang ditempatin sama si Heather ini, itu menerima check-in dari mereka. Jadi mereka ini mau check-in, tapi mereka itu gak bawa koper sama sekali, gak bawa apa-apa, hanya bawa badan aja. Dan itu menibulkan kecurigaan nih sama karyawan hotelnya ini. Dan gak lama setelah itu mereka berdua ketangkap polisi. Waktu diinterogasi sama polisi, mereka berdua ini gak ngaku. Mereka tuh ngakunya, mereka waktu liburan bareng bersama, itu ditangkap oleh sekelompok geng dari Bali, dan akhirnya mereka disekap di satu tempat, dan akhirnya ibunya si Heather ini dibunuh sama geng itu, dan mereka berdua dilepaskan. Tapi polisi ya gak percaya gitu aja, karena gak ada bukti yang secara langsung menjurus ke situ. Jadi polisi nyari tahu di sekitaran TKP itu ada apa di kamar hotel St. Regis ini, dan ditemukanlah bukti yang cukup meyakinkan polisi, yaitu handphone dari Tommy dan Heather. Jadi disini gue bakal jelasin percakapan yang ditemuin polisi di kedua handphone yang ditemukan di TKP ini. Jadi si Tommy ini punya sepupu nih di Amerika, jadi ada kayak semacam SMS gini nih ke handphonenya si Tommy, yang udah ada beberapa bulan sebelum kejadian. Isi pesannya itu adalah, si Heather tuh gila ya Tom, masa dia nyuruh gue buat bunuh mamanya sendiri, di si Sheila ini seharga 50 ribu dolar. Dan ada lagi pesan teks beberapa minggu sebelum si Tommy ini pergi ke Bali, SMS juga nih sama sepupunya, yang mereka berdua itu kayak semacam mendiskusikan kira-kira metode pembunuhan apa yang bisa dia lakukan secara aman. Terus kayak mereka kayak sambil ngejokes gitu, kayak udah lu tenggelemin aja di laut, pura-pura ajak main ke laut. Pasti orang tua itu gak bisa berenang kan? Terus di handphone itu juga ada pesan teks, yang diantaranya itu isinya adalah antara percakapan antara si Tommy dan si Heather. Isinya kayak gini, jadi awalnya itu katanya rencananya si Heather sendiri yang pengen bunuh ibunya. Terus si Tommy kayak ngasih saran, udah pukul aja sebisa lu, cari aja benda yang bisa dijadiin untuk alat pukul. Pukul aja kayak kepalanya pakai semacam tongkat, dia bilang gitu. Terus si Heather bilang, kamu aja deh. Akhirnya si Tommy bilang, yaudah deh gue naik nih ke hotel lu, dia udah siap-siap nih ceritanya di lobby. Dan akhirnya si Tommy dateng ke kamar yang udah dikasih tau nomornya berapa sama si Heather ini. Terus dia pelan-pelan masuk dan langsung masuk ke kamar mandi waktu itu. Jadi gak langsung mukul, tapi dia sembunyi dulu. Karena mereka juga belum jelas nih, plan ngebunuhnya tuh kayak gimana. Jadi setelah si Tommy masuk kamar mandi, si Heather ini buka handphone lagi dan saling texting nih sama si Tommy dari kamar mandi. Terus akhirnya si Heather ini ngomong, ada plan gak? Terus kata si Tommy, dia bilang, kayaknya ibu kamu lagi sadar banget nih keadaannya. Udah pukul aja kepalanya. Terus si Heather kayak bilang, kayaknya kita bisa aja deh cekek. Cekek aja deh barengan. Bisa kira-kira bisa langsung meninggal gak? Tapi gue juga takut ketanya kalau misalnya udah kita cekek, tapi dia gak bisa mati juga. Terus si Tommy akhirnya nyaranin, udah deh gue pelan-pelan aja masuk, terus gue pukul kepalanya. Pasti gak lama juga dia jatuh dan gak sadar. Terus akhirnya si Heather mengingatkan, yaudah deh pukul aja deh. Intinya plannya adalah dipukul. Dan ya akhirnya gitu, dipukul dengan menggunakan keranjang buah yang terbuat dari besi tadi, dipukul dengan benda itu, sampai akhirnya ibunya ini gak sadarkan diri, dan akhirnya meninggal di tempat. Mereka berdua akhirnya diputuskan oleh hakim dari Indonesia, dengan putusan hukum 10 tahun penjara terhadap Heather, dan Tommy sendiri lebih lama, yaitu 18 tahun. Mereka akhirnya dipenjara di penjara daerah kerobokan Bali. Oh ya ada satu informasi lagi, ternyata si Heather ini, itu udah dalam keadaan hamil, bersama si Tommy ini. Dan dia akhirnya harus melahirkan bayinya di penjara di Bali. Dan setelah dikorek-korek, ternyata motif mereka berdua adalah uang. Jadi mereka ini pengen hidup senang, pengen hidup bebas, karena juga Heather dari kecil udah terbiasa, menjadi anak orang kaya gitu ya. Jadi dia katanya rencananya gak mau kerja sama sekali, dan maunya ya menghabiskan uang yang dimiliki ayahnya itu. Gak sampai di sini, si Heather ini sering banget cari perhatian, karena dia sering banget upload-upload di Instagram, foto-foto seharinya, keseharian dia itu di penjara kayak gimana, bahkan waktu itu sempat dia nge-upload video di Youtube gitu, kayak nge-vlog, tapi dengan waktu yang singkat gitu. Dia sering kayak nge-upload dia lagi joget-joget, lagi kayak semacam party, dan lain-lain. Entah mengapa ya handphone bisa dibawa ke penjara itu. Tapi sampai waktu itu diwawancara juga katanya si Heather ini gak mau ngaku kalau dia emang motifnya dan akibat pembunuhannya seperti itu, dan dia menyangkal kalau misalnya sifat aslinya emang sejahat itu. Dia bilang semua sifat yang dia miliki itu datangnya ya dari ibunya sendiri, karena katanya dia nuduh ibunya ini seorang alkoholik, sering mukulin dia, sering bertangkar sama dia, dia sering diancem dibunuh sama ibunya, bahkan dia ngakunya kalau misalkan dia itu ngebunuh ibunya, karena sebelumnya dia sudah dipukul sama ibunya ketika di Bali, dia ngaku kalau misalnya dia hamil dari Tommy. Tapi semua itu dibantah sama keluarga dari ibunya Heather ini di Amerika, yang mengatakan kalau misalnya gak mungkin alesannya itu karena ibunya itu marah sama si Heather ini karena hamil. Karena apa? Ternyata si Heather ini udah ngaku kalau misalkan dia itu hamil, bahkan sebelum dia sampai di Bali. Dan mereka yakin kalau bukan itu pemicunya. Dan gak mungkin juga menurut kakak dan adiknya dari ibunya ini, kalau misalkan dia sampai ngancam membunuh anaknya sendiri dan lain-lain, karena itu bukan merupakan sifat dia. Adik sama kakaknya ini sangat kenal banget sama karakter dan sifat ibunya si Heather ini. Dan keluarga teman dari ibunya ini sangat kecewa dengan keputusan hakim di Indonesia yang menyatakan bahwa dia hanya dihukum 10 tahun aja. Karena walaupun dia dihukum 10 tahun, disana dia terlihat kayak happy, gak ada tekanan sama sekali, sering upload Instagram, bisa bawa HP, kayak semacam party, dan lain-lain. Gak ada unsur jerak yang mungkin didapatkan sama si Heather ini. Dan mereka masih mengharapkan suatu saat si Heather ini bisa dibawa ke pengadilan di Amerika, yang mungkin bisa mendapatkan hukum yang lebih tinggi dan biasanya hukumannya itu sekitar 50 tahun dan pastinya disana peraturan-peraturannya itu lebih ketat dan dia gak bisa seenak jidat misalnya bawa handphone, party, dan lain-lain. Dan untuk masalah warisan dan lain-lain itu sudah diurus sama keluarga dari ibunya ini dan uang warisan itu gak jatuh ke tangan Heather, tapi ke tangan anaknya nanti setelah dia besar. Bahkan penyelidik detektif dan lain-lain itu menganggap kalau si Heather ini master manipulator, karena dia bisa memanipulasi dengan kata-katanya dan meyakinkan orang dengan kata-katanya yang berisi kebohongan itu. Jadi ini merupakan kisah lama sekitar 2014-an dan Heather ini banyak dapet potongan-potongan bonus dari Indonesia, dari penjara Indonesia, sehingga kira-kira 2020 Juni atau Juli itu kabarnya dia bakal keluar nanti. Jadi keluarga sama saudaranya ini sangat mengharapkan banget pas keluar nanti dia bisa ditarik lagi ke Amerika untuk menjalani hukuman yang ada di Amerika. Karena menurut mereka, di penjara di Bali itu ada juga orang yang memiliki kasus narkoba, membawa narkoba ke Indonesia, yaitu seorang ibu-ibu dari Inggris. Tapi dia diancem hukuman seumur hidup atau gak hukuman mati. Menurut mereka yang lebih parah itu pembunuhan, kenapa waktunya cuma singkat banget. Dan kabarnya Heather ini udah enjoy banget sama Indonesia, udah kayak memiliki ikatan batin sama orang-orang Indonesia yang ada di penjara kerobokan ini. Dan dia bilang katanya orang-orang Indonesia itu katanya lebih ramah, karena di Amerika itu katanya banyak banget kekerasan orang yang bisa bawa senjata seenaknya, terus narkoba ada dimana-mana, ada gangster dan lain-lain. Dan dia rencananya, kalau misalkan dia pun nanti ditarik lagi ke Amerika, dia akan rencananya sebisa mungkin untuk balik lagi ke Indonesia dan menetap di sini. Dan dia juga bilang ke beberapa orang, kalau misalkan dia itu nyesel, tapi dia gak merasa melakukan pembunuhan itu, karena dia menganggap kalau si Tommy lah yang melakukan eksekusinya. Kalau dia itu katanya hanya diem di kamar mandi aja. Walaupun secara logika ya, dia juga mengikuti membunuh, karena kan dia yang merencanakan itu bersamaan dengan si Tommy kan. Oke guys, segitu aja. Bagaimana menurut kalian, apakah kira-kira Indonesia akan memberikan kesempatan untuk orang seperti ini menjadi warga negara Indonesia? Tulis komen kalian di bawah. See you guys in the next video. Bye!